Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2012 tentang pendomongan pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan pementerian dalam negeri dan pemerintah daerah, Depdagri melalui kantor kesatuan bangsa, politik, dan pelindungan masyarakat akan segera menyurati seluruh ormas yang berada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dilakukan dalam rangka menciptakan tertib administrasi, pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Dirjen Kementerian Dalam Negeri Bahtiar dalam Sosialisasi mengatakan, Salah satu poin permendagri tersebut, ormas yang memiliki ruang lingkup kabupaten kota, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi ormas yang memiliki kepengurusan dengan struktur berjenjang, Ormas yang keberadaannya paling sedikit setengah jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten kota, atau gabungan ormas yang berangkutakan terdiri dari beberapa ormas yang keberadaannya paling sedikit setengah jumlah kecamatan dalam ruang lingkup kabupaten kota. Sedangkan surat keterangan terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT, yakni surat yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, yang menerangkan bahwa sebuah organisasi kemasyarakatan telah tercatat dalam administrasi pemerintah sesuai dengan tahapan dan persyaratan. Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 tahun 2012 tentang pendomongan pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah ini diikuti oleh jumlah organisasi kemasyarakatan, LSM, dan semua ormas di Kalimantan Tengah. Terima kasih.